Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah SWT Dan sehat-sehat selalu Sebagai dita besar Republik Indonesia Untuk Brunei Darussalam Ada satu hal yang membanggakan kami semua sebagai warga Indonesia Yaitu jumlahnya warga negara Indonesia yang bekerja di Brunei Darussalam Perkiraan yang kami catat Sekitar 50.000 orang berada di Brunei Dan yang memimpirkan dibanding dengan negara lain 50% dari mereka adalah pekerja profesional Tidak lagi bekerja di sektor rumah tangga Atau sektor-sektor informal Nah yang profesional ini membanggakan bagi kami Dan untuk itulah kami ingin mengekspos kisah sukses mereka Ada yang bergerak di bidang jasa, restoran, perhotelan Ada pula yang sukses menangani bidang-bidang konstruksi Ada juga di bidang perdagangan umum Ada juga di bidang oil and gas Dan mereka ini cukup berhasil di Brunei Oleh karena itulah kami sebagai rasa bangga kami Ingin mengekspos mereka dalam beberapa video berseri Tujuannya yang pertama Lebih memberikan dukungan kepada mereka Agar bisnis mereka lebih sukses lagi di masa ke depan Yang kedua tujuannya adalah untuk memberikan dorongan-dorongan Atau inisiatif-inisiatif bagi warga negara Indonesia yang lain Agar dapat pula ikut sukses seperti mereka yang berada di Brunei Dan yang terakhir dan ini tentu penting sekali Adalah untuk memberikan inspirasi kepada warga negara Indonesia yang lain Yang baik yang ada di Brunei maupun di mana saja di dunia ini Untuk ikut pula berbisnis untuk sukses bersama mereka Sahabat KBR IBSB Kali ini mari kita lihat langsung outlet Wardah Salah satu mark kosmetik Indonesia yang telah merambah pasar Brunei Lokasinya terletak di pusat perbelanjaan terkenal di Bandar Seri Begawan Toko di Brunei merupakan outlet pertama Wardah di luar negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sahabat KBR IBSB saat ini kita berada di kaunsel Wardah Brunei Saat ini kita ada ibu Kartika Siwi dan Bapak Ferial Ferrari Bapak Ferial ini adalah founder dan kemudian ibu Kartika adalah co-founder dan direktur dari Kita punya Al-Qadra SDN BHD Sambutan warga Brunei bagus sekali, baik sekali Dan Wardah hadir di Brunei memang untuk memperkenalkan muslimah di Brunei Bahwa Wardah ini kosmetik yang halal Walaupun challenging tapi untuk kita ini kita jadikan suatu batu loncatan seperti itu Jadi bahwa ini memang keadaan seperti ini Kita tidak bisa berbuat banyak Tetapi dengan keadaan seperti itu mungkin pasti ada ikmahnya seperti itu Misalnya dengan tidak banyaknya orang Brunei yang pergi keluar Justru sebelum itu pun penjualan kita semakin meningkat Wardah adalah pionir kecantikan, kosmetik kecantikan Yang mana dia bersertifikasi halal sejak tahun 1998 Dan perkembangannya sangat pesat dari tahun ke tahun Bagi saya dan bagi muslimah tentunya Untuk menggunakan produk yang halal itu adalah menjaminkan dirinya Bahwa kita memiliki gaya hidup yang soleh Produk yang saya suka di Wardah adalah dua produk ini Satu lagi Wardah Sidipan Bait Vitamin Creamy Wash Satu lagi Wardah Sidipan Bait Vitamin Pest Mask Saya suka kali ini pasal produk mereka halal Ini adalah pionir kecantikan dari Wardah yang disebut Wardah Crystal Lure Saya sudah menggunakan Wardah sudah hampir 2 bulan Okay so far dalam dua minggu ini Saya rasa ada perubahan di kulit saya Yang mana saya menjadikan ini lembut Dan saya sangat gembira saya menggunakan ini Saya tidak menyesal membeli produk ini Dan saya sangat gembira Saya harap anda semua juga akan membeli produk ini Untuk Wardah Saya rasa itu berharap untuk wang Dan investasi yang baik untuk kulit anda Kami sudah pernah ikut Multivision bersama KBRI Waktu itu Dan itu memang Alhamdulillah Itu juga memperkenalkan Wardah juga Sambutannya pun luar biasa Bagus Dan penjualannya pun Alhamdulillah Bisa dibilang itu Pencapaian buat kami Semenjak dari awal pandemik Justru dari awal pandemik Itu kita melihat Itu ada kenaikan 20% Sampai-sampai kita kewalahan Terus terang kita kewalahan Dan kita menggunakan jasa satya ketiga Untuk apa Membantu kita Untuk menginci musik Seimbangkan niat untuk Berdagang yang bersifat Dunia dan ibadah Karena misi seorang muslim adalah Tidak sekedar sukses di dunia Tetapi juga di akhirat Tawakal dan jangan berlebihan Dan proses Hargai prosesnya Kemudian Tawakal Terhadap hasil Yang kita dapatkan Baiklah Bapak Ibu sahabat KBI Kita telah saksikan tadi Bincang-bincang Dengan Bapak Ferry Dan Ibu Kartika Terima kasih banyak Pak Ferry Dan Ibu Kartika Telah melangkau waktunya Untuk bincang-bincang Dengan channel KBRI Dengan Disini Bapak Ibu Sahabat KBRI Bisa mendapatkan informasi Yang bermanfaat Kami doakan Semoga wadah dunia Terus berjaya Amin Terima kasih Terima kasih